Yanji tadi kita akan bahas soal utang BUMN lebih lanjut. Sudah ada Wakil Direktur Indef Eko Listianto bergabung di Kompas Bistis pagi ini. Selamat pagi Mas Eko. Mas Eko selamat pagi, kita langsung bahas soal utang BUMN ini. Mas, kalau melihat data yang terbesar ini kan subsidi ya Mas, Pertamina itu 96 triliun hampir memakan lebih dari 50% utangnya. Sebenarnya kalau back to basic boleh utang asal produktif. Nah utang ini produktif nggak sih Mas, semua yang diutangi pemerintah ke BUMN ini? Ya kalau kita lihat secara keseluruhan kan utang pemerintah ke BUMN itu kan terkait dengan berbagai macam penugasan ya yang ada di BUMN-BUMN yang bersangkutan begitu ya. Cukup banyak PSO-PSO yang harus dilakukan sehingga kemudian itu berimplikasi kepada ya beban mereka begitu. Nah terakumulasi kan ada yang juga mulai dari 2017 ya terus kemudian sampai 2020 ini begitu sehingga kemudian bebannya terus bertambah dan akhirnya setika pandemi terjadi ya memang secara umum menghambat ya kinerja dari BUMN dalam juga untuk membantu penanganan persoalan terutama aspek ekonomi ya dalam COVID-19 ini begitu. Saya rasa memang ya ini efektif nggaknya ya sebetulnya kita harus lihat juga begitu. Secara keseluruhan sih memang ini membantu ya dalam konteks BUMN atau pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakannya ya. Tapi kemudian berimplikasi memang kepada akumulasi utang yang cukup besar ini kepada BUMN-BUMN tersebut gitu. Lalu dari sembilan itu mana yang harus diprioritaskan Mas? Karena kan kalau melihat dana program pemulihan ekonomi nasional itu kan cuma 108 nih untuk pencairan utang. Sementara totalnya 175 triliun. Mana yang harus diprioritaskan? Ya kalau saya melihat situasi sekarang tentu saja harus melihat ke konteks sektor-sektor yang sangat praktekif ya. Semua BUMN bilang kan dirinya strategis gitu. Tapi beberapa hal yang mungkin nggak bisa ditunda ya misalkan seperti soal energi gitu ya. Terus kemudian pangan ya. Saya rasa itu adalah dua aspek yang memang harus sangat jadi concern gitu ya. Urgen sekali untuk segera katakanlah ya dibayar begitu. Karena ini menyangkut dengan dua elemen dasar ya. Kebutuhan dasar masyarakat begitu ya. Jadi mungkin kayak misalkan Bulog gitu terus kemudian juga PLN, Pertamina begitu. Sungguh pun ini bukan hanya karena Covid ya. Tapi memang mereka sangat membutuhkan likuiditas ini gitu. Untuk bisa kemudian berperan lebih proaktif gitu dalam kegiatan ekonomi gitu. Terutama untuk masa recovery ini gitu. Kalau bicara masalah utang tentu harapannya tidak ada yang mau lagi tunggakan semacam ini terjadi lagi gitu Mas. Tahun-tahun ke depan. Sebenarnya apa Mas yang harus diubah? Apakah skema utangnya atau bentuk utangnya atau apa? Supaya tidak ada tunggakan seperti ini lagi. Ya ini agak berat mungkin situasinya ya dalam konteks bagaimana ke depan begitu. Karena kan sebetulnya momen untuk menakih utang ini pun juga terjadi karena ada fleksibilitas dari ruang defisit ABBN ya. Dalam perpul kan memang dilebarkan begitu. Nah kalau tahun-tahun lalu dibatasi maksimal di bawah 3 persen. Nah saya rasa konteks ke depan adalah harus melihat dulu ya dari kemampuan BUMN ini juga dalam katakanlah untuk berperan secara efektif begitu dalam pengelolaan katakanlah amanat untuk PSO-nya itu. Terus yang kedua juga pemerintah juga harus melihat bahwa setiap keputusan dalam aspek misalkan menjaga daya beli atau katakanlah ya menjaga supaya semuanya stabil itu punya konsekuensi kepada lupaan anggaran begitu. Nah ini yang kadang-kadang karena sifatnya agak kebijakan populis gitu ya. Tapi sebenarnya pahitnya kan di BUMN-nya akhirnya ya nambah terus utangnya gitu. Jadi ke depan menurut saya juga memang istilahnya bebannya juga harus memang dibagi ke masyarakat ya. Tapi tentu saja itu dikaitkan dalam konteks ekonomi yang katakanlah mulai pulih. Kalau dalam kondisi sekarang memang ya ini jadi beban pemerintah dan tanggung jawab pemerintah untuk membantu begitu. Jadi ya ini agak berat memang kalau saat ini. Bang Dunia sudah bilang bahwa ini utang BUMN ini harus dipantau begitu ya mas. Tapi singkat mas kalau BUMN lain bagaimana? Ya BUMN lain sebenarnya semua BUMN punya peranan gitu ya. Kita lihat dalam pemulihan ekonomi nasional ini kan sebetulnya juga kontribusi dari BUMN itu sendiri cukup besar ya terkait dalam anggaran gitu ya strategi-strateginya begitu. Nah cuma saya juga melihat bahwa ini mungkin juga nggak cukup efektif gitu. Kalau kita kemudian menjadikan janggar pemulihan recovery ekonominya lebih ke BUMN begitu. Karena sebetulnya problem yang harus dihadapi juga adalah soal daya beli dan itu mungkin jawabannya adalah UMKM dan pertanian begitu. Jadi memang harusnya tidak hanya push kepada upaya dia membangkitkan kembali peran BUMN tapi juga bagaimana pertanian dan juga UMKM itu juga diperhatikan ya. Tidak hanya dalam alokasi anggaran tapi juga realisasi anggaran gitu ya yang cepat dan segera bisa menimbulkan efek positif bagi pelaku-pelakunya begitu. Oke bawah ada tulang punggung lain UMKM dan pertanian. Baik terima kasih Mas Eko sudah bergabung di Kopas Bisnis Pagi ini. Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Terima kasih.